Pemirsa sejumlah persiapan terus dilakukan jelang puncak ibadah haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH tahun 1443 Hijriah melakukan pemantauan di Arafah, Musdalifah, dan Mina jelang puncak ibadah haji tahun ini. Inilah suasana ketika para petugas penyelenggara ibadah haji melakukan pemantauan di sejumlah lokasi ibadah di Mekah, Arab Saudi. Tiga lokasi yang menjadi puncak ibadah haji pun tak luput dari pantauan yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada saat tinjauan di Arafah, Kepala Dager Madinah Muhammad Hanif mengatakan meskipun belum 100 persen, namun sejumlah persiapan terus dipersiapkan terutama dalam hal akomodasi. Selain itu, Muhammad Hanif juga mengatakan nantinya para petugas akan disebar untuk membantu Satgas Arafah dalam hal melayani para jemaah haji. Belum 100 persen ya, tapi memang saat ini sedang disiapkan. Kita lihat ini sudah banyak, apa namanya, AC-AC yang baru, yang naik asal. Nah, kita di sini sebetulnya teman-teman kita nanti yang di Mekah, di sektor-sektor ini nanti akan ditempatkan di maktab-maktab membantu penempatan jemaah haji. Maka kita saat ini, kita sedang mengajak teman-teman kita dari sektor untuk melihat tempat-tempat di mana nanti teman-teman akan ditugaskan di Arafah ini untuk membantu Satgas Arafah. Jadi, sebagian petugas kita yang ada di Mekah nanti akan diperbantukan di Satgas Arafah. Mereka nanti akan ditempatkan di maktab-maktab yang melayani jemaah haji Indonesia. Maka kita saat ini mengajak teman-teman untuk melihat tempat-tempat nanti di mana mereka akan ditempatkan. Jadi, persektor ya di sektor satu bagian sini? Ya, betul. Jadi, persektor itu ada beberapa maktab, nah nanti kita sebar di maktab-maktab. Di Haji Tawalala kan sekarang sudah tersedia, kan sudah pernah dipakai. Tapi kondisi sekarang sepertinya ada perbaikan atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat sekarang kan tindak-tindak sudah bagus-bagus ya. Bahkan sekarang sudah hampir semuanya siap dengan apa namanya, AC-AC, semoga tahun ini lebih bagus lagi pelayanannya. Sehingga bisa meningkatkan penangannya fasilitas pada tahun ini. Yang berbeda itu misalnya apa, Pak? Bukan yang relatif sama, Pak? Kalau tenda AC gitu, Pak. Tenda juga beda. Ya, kalau lihat AC kayaknya lebih banyak ini. Lebih banyak. Isan Marsha memberitakan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!